Ford Everest terbaru telah resmi diluncurkan di Indonesia. Badak yang terlupakan siap menantang Mitsubishi Pajero dan Toyota Fortuner. RMA Indonesia sebagai distributor di Indonesia. Baru-baru ini meluncurkan Ford Everest generasi ketiga. Untuk bersaing dengan kendaraan serupa di kelasnya seperti Toyota Fortuner dan Mitsubishi Pajero Sport. Harganya cukup tinggi karena sesuatu alasan. Dilansir dari manajer penjualan dan pemasaran RMA Indonesia. Yanto Mardianto mengatakan Ford Everest generasi terbaru ini memiliki beberapa keunggulan dari fungsi yang disematkan di dalamnya. Dibandingkan dengan produk Jepang, harga kami sebenarnya lebih tinggi dari mereka. Hal ini karena berbagai fungsi yang terintegrasi pada kendaraan Ford Everest, ujar Yanto Mardianto. Sejarah Ford Everest Indonesia membuatnya mendapat julukan si badak. Mobil ini termasuk dalam segmen Sport Utility Vehicle SUV. SUV ini sudah teruji keawetan mesinnya di berbagai permukaan jalan. Selain itu, tampilan yang boksi juga terlihat tampil maco. Ford Everest generasi terbaru memiliki mesin diesel biturbo 2.0 liter, yang dipadukan dengan penggerak 4 roda, otomatis e-shifter 10 kecepatan. Tenaga yang dihasilkan mencapai 210 pes, pada 3.750 revolusi per menit, dan torsi maksimum 500 Nm. Pada 1.750 hingga 2.000 revolusi per menit. Pesaing terdekatnya adalah Mitsubishi Pajero Sport Dakar Ultimate. Memiliki harga tertinggi 735 juta dan tenaga tertinggi 181 pes. Torsi maksimum 430 Nm dengan mesin turbo, 4N15M IVEC berkapasitas 2.442 cm3. Berdasarkan penampilan, Ford Everest menghadirkan kesan maskulin dengan bentuk berotot dan desain bumper baru. Sementara itu, Ford percaya dengan performa coil spring with watsling dan anti-roll bar belakang. Teknologi LED pada bagian lampu menciptakan kesan modern tanpa membuat mobil ini berbentuk kaku. Dimensinya cukup untuk terlihat mengesankan dengan panjang 4.914 mm. Lebar 2.207 mm. Tinggi 1.841 mm. Dimensi generasi ketiga ini lebih panjang dari pendahulunya. Ford Everest Titanium, generasi terbaru ini. Dilengkapi dengan berbagai fitur yang dapat memberikan kemudahan bagi penggunanya seperti Adaptive Cruise Control ACC. Sound system 10,1 inci berupa head unit multi touchscreen vertikal. Perjalanan Ford Everest Titanium generasi terakhir ini dimulai pada tahun 2003. Kemudian ditandai dengan beberapa perubahan, seperti penggunaan mesin diesel baru dengan teknologi TDCI pada tahun 2007. Kemudian pada tahun 2009 tampil dengan tampilan yang lebih modern. Dan terakhir, pada tahun 2015. Hadirlah Ford Everest generasi ketiga di tahun 2023. Dengan tampilan baru yang lebih modern serta mesin dan fitur yang lebih modern. Kehadirannya disambut positif pecinta adventure. Karena Ford Everest dibangun di atas fondasi yang terkenal dengan daya tahannya. Perlengkapan keselamatan kendaraan ini juga cukup lengkap dan seharusnya cukup efektif. Sehingga harga kendaraan ini cukup tinggi dibandingkan kompetitor. Dikutip dari pernyataan DJ Simpson, Managing Director Ford Asia Pacific Distributor Markets, menyatakan. Tim globalnya telah mengembangkan next-gen Everest. Dengan menggabungkan kemampuan untuk menjelajah di berbagai medan, dengan kenyamanan yang luar biasa. Dilengkapi dengan desain eksterior yang berani dan menggambarkan jiwa penuh petualangan serta desain interior yang menghadirkan ketenangan dan kenyamanan. Untuk masalah harga, varian Ford Everest 2.0L XLT 4X4AT. RMA Indonesia membanderolnya Rp 778 juta, dan Ford Everest 2.0L Titanium 4X4AT, Rp 871 juta on the road Jakarta. Nah, lalu bagaimana menurut sahabat tentang mobil baru dari Ford Everest ini? Apakah mobil ini akan sanggup bersaing dengan Mitsubishi Pajero dan Toyota Fortuner? Dan apakah mobil ini layak bersaing di pasar SUV? Silahkan kasih pendapat kalian di dalam kolom komentar. Sebelum memutuskan untuk membeli mobil ini, sahabat harus pastikan untuk melakukan riset terlebih dahulu, mengenai spesifikasi dan performa mobil ini. Periksa juga di aler resmi yang ada di Indonesia. Dan jangan lupa untuk memperhatikan layanan purna jual yang ditawarkan. Anyway, terima kasih telah menonton sampai akhir. Kalau sahabat suka dengan video kami, silahkan like, subscribe channel ini, dan kasih saran dan komentar sahabat, biar kami makin semangat membuat kontennya buat kalian. Sekian kami pamit, see you on the next video. Terima kasih telah menonton!